What's up? Temu lagi dengan saya, Lebron. Saya hanya mau ngasih sedikit kata-kata dan pemikiran saya sendiri. Hidupmu sangat baik ketika kamu mencari diri sendiri. Jadi jangan menyesalkan diri, membandingkan kita dengan orang lain. Dan juga jangan dengarkan orang lain yang membandingkan kita dengan orang lain. Karena biasanya orang yang suka membandingkan itu merasa dirinya perfect atau sempurna. Tidak merasa kekurangan. Jadi itu diabaikan saja, guys. Diabaikan. Oke. Yang penting kita senang melakukan apa yang menjadi hobi kita. Apa yang kita sukain. Jadi ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi hobi kita. Pranu akan mengajak Anda membuat nasi kuning. Let's go. Halo, guys. Sekarang nasi kuning yang saya buat, saya akan coba dulu. Saya siapin, guys. Oke. Enak. Sama makan, guys. Sama makan, guys. Sama makan, guys. Sama makan, guys. Thank you guys udah mampir ke channel youtube saya Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Thank you guys Bye bye Hello guys kembali lagi bersama saya Leperan Wu Kali ini saya akan Mengajak anda untuk memasak Nasi kuning Bahan-banyak simple guys Nasi kuning ini juga salah satu Kalau yang mau bingung diet Pengennya diet Nasi kuning juga bagus ini buat diet Ini saya bikin Beras, ban-bannya beras Terus ada serai Ada kunyit Ada bawang merah Bawang putih Daun salam Daun jeruk Garam Dan santan Dan sekarang Saya akan blender dulu Ini Apa namanya Bawang putih Bawang merah Sama kunyit Untuk Bikin Nasi Supaya kuning Oke Kita blender dulu guys Sekarang bumbunya mau saya Blender dulu guys Buat Nasi kuningnya Saya colokin dulu Saya blender Bawang merah 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 Sudah, kita cabut colokannya Sekarang berasnya kita pindah di sini Dan saya mau isi air, airnya saya bikin air keran aja Ini cara masaknya kayak masak nasi biasa guys Kita kerannya juga airnya sama juga kayak nasi biasa Seberapa banyak beras yang dimasukin segitulah airnya Sama kayak masak biasa Cuman, kalau nasi kuning itu juga enaknya juga ada daun pandan guys Cuman saya nggak ada daun pandan jadi saya nggak ada aja Saya isi dulu airnya guys Ini sudah saya taruh air Sekarang Kita masukin bumbu kuningnya dulu Kita masukin santannya guys Kita masukin garam secukup ya Kita masukin ini guys Serai Daun salam Dan daun jeruk Ini kita aduk dulu merata guys Sebelum kita masukin ke magic gel atau rice cooker Oke Kita masukin ke magic gel Sekarang Kita colokin guys Kita diamkan selama Mungkin matangnya kurang lebih setengah jam ya guys Kita tunggu sampai matang Oke Let's go Nasi kuningnya sudah matang guys Nasi kuningnya sudah matang Kita aduk Kita aduk supaya Lebih makinnya Seterat Masih kuningnya guys Sekarang kita mau santap dulu Kita lagi goreng Bawang merah guys Sampai dia warnanya kecoklatan Bawang merah guys Sudah mulai kecoklatan Sudah mulai kecoklatan Ini telur yang Saya goreng tadi Ini telurnya saya goreng Mau saya iris-iris Nah sekarang kita mau ngangkat Bawang goreng ini guys Oke Ini telurnya mau saya iris-iris guys Ini telurnya yang udah digoreng tadi Mau saya iris-iris seperti ini aja Oke Oke Sekarang kita mau goreng kerupuk guys Kerupuk buat Apa ya Lihat aja Ini kita singkirin dulu Kerupuk ya Ini kerupuknya mau saya pindahin guys Sekarang kita plating Sekarang kita plating Ini saya taruh bawang gorengnya tadi Ini saya taruh bawang gorengnya tadi Saya taruh kerupuk ya Dan Taruh ikan Disini Di sisi Nasi kuning Alang leperan bu Nasi kuning buatan gue Oke Selesai Sekarang kita cicipin What's up guys Sebenernya kalo jadi youtuber itu Sebenernya Enak sih guys Enaknya adalah Kita bisa mengekspresikan diri Dan kedua juga Kita menambah Ide-ide yang Ide-ide yang Lumayan cemerlang lah guys Tujuan saya Mau jadi youtuber adalah Prestasinya sebenernya Prestasi yang diambil Karena pada saat kita udah jadi youtuber Kita bisa collab sama Orang-orang yang AQ nya di atas saya Orang-orang yang Punya wawasan di atas saya juga Dan orang-orang yang Sangat apa ya Sangat-sangat pintar lah gue bilang Itu tujuan saya Makanya jadi youtuber itu Pengennya ya Prestasinya Kalo duit itu Atau uang itu Hanya dampaknya saja guys Dampaknya Tapi yang satu hal Yang harus kita tau ya adalah Kita harus suka Kita harus suka Dan senang melakukan Apa yang Menjadi bagian Pemikiran kita Itu sih yang paling penting Prestasinya Kalo jadi youtuber itu Oke God bless you